Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Irohbir Alamin, sekarang waktunya kita ya menerima curhat online dari Jemaah yang ada di rumah ya yang ingin curhat dengan guru-guru kita. Nah, untuk mempersingkatlah waktu langsung aja kita coba menghubungi yang bersangkutan ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah sudah tersambung? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan curhatnya mbak. Terima kasih, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya dengan guru-guru yang ada di Islam itu indah. Saat ini rumah tangga saya sedang ada gangguan dari orang ketiga atau yang kita sebut dengan dasim. Di sini situasinya suami saya menyampaikan ke saya bahwa beliau perasaan sayang dan perasaan cintanya sudah tidak ada lagi di saya semenjak bertemu dengan perempuan itu. Tetapi sikap beliau terhadap saya, terhadap anak dan juga keluarga saya tetap baik. Sehingga memberikan perasaan senang ke saya, sehingga saya terus memaafkan beliau dan berharap beliau dapat berubah menjadi lebih baik. Tapi di sisi lain, suami saya juga menyampaikan bahwa perasaan sayang dan perasaan cintanya sudah berpindah ke perempuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saat ini suami saya pun belum bisa meninggalkan perempuan itu. Oke, permasalahannya ya. Oke Mbak sedikit saya rekap aja ya Mbak ya, bisa sambil ngobrol sama guru-guru kita. Jadi intinya adalah suami Mbak ini lagi digoda sama wanita lain. Yang Mbak bilang tadi dasim itu jin berupa wanita lah ya, intinya seperti itu. Dan perasaan cinta untuk keluarga itu terutama untuk Mbaknya itu sudah mulai hilang. Tapi perlakuannya suami terhadap anak-anak dan Mbak ini masih tetap sama seolah-olah masih baik itu ya Mbak ya. Jadi Mbak masih bisa memaafkan. Tapi gak enak juga kalau misalnya menikah gak ada cinta. Ini bagaimana caranya supaya suaminya ini gak bercabang nih. Ya gitu ya Mbak ya. Kalau bisa ya berdoa bagaimana caranya supaya bisa suaminya itu kumpul lagi sama keluarga dengan rasa cinta yang sama. Mungkin dari Ustaz Zalulung dulu, silahkan Ustaz Zalulung. Iya, apa namanya kalau kita namanya pernikahan ya apalagi. Maaf baru menikah berapa tahun Mbak? Sudah mau lima tahun. Oh baru lima tahun ya, baru lima tahun. Jadi kalau kita ngomongin masalah ujian, inilah ujian perasaan. Mungkin ada perasaan bosen atau apapun. Kembali lagi tadi kan Mbaknya udah nyadar bahwa ini adalah dasim. Kalau dalam surat Al-Baqarah 102 yang namanya perasaan cinta itu kan datang juga dari Allah. Hilang juga mungkin karena suatu alasan. Jadi kita kembali ke Al-Quran, ada yang namanya mungkin maaf ya perasaan ini mungkin bisa jadi karena tergoda atau karena sihir gitu ya. Jadi ada yang namanya di dalam Al-Quran dibilang bahwasannya godaan paling tinggi adalah ketika yang namanya setan tadi bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah kalau memang ini bisa dipertahankan ya, kita tanya baik-baik. Mas kenapa gak cinta? Saya salah apa? Kalaupun juga memang saya salah apa, ayo kita sama-sama obrolin. Karena apa? Rumah tangga itu kan gak cuma berdua. Luma tangga itu ada orang tua kita, ada orang tua dia, bahkan ada anak-anak Masya Allah. Udah punya anak belum Mbak? Maaf. Udah punya anak Mbak? Mbak? Udah punya anak belum Mbak? Alhamdulillah sudah tiga ya. Masya Allah, tiga anaknya Masya Allah. Kadang-kadang suami itu merasa ditinggalkan setelah istri itu punya anak. Kadang-kadang perhatian istri itu lebih terus kepada anak. Bahkan suami seolah-olah kayak dicuekin mungkin Mbak ya. Mungkin saya kan sebagai suami nih laki-laki. Apalagi kalau misalnya pernikahan baru lima tahun kan pengennya kan lagi disayang-sayang dimanjam aja sama istri. Mungkin hal yang seperti itu kurang dari istrinya mungkin ya. Jadi kita omongin lagi, tanya lagi Mas kalau memang Mas udah gak ada rasa, tolong apa alasannya? Karena apa? Yang namanya tanpa dasar cinta, saya mau ngerusin juga bagaimana. Mas udah gak suka tapi saya lihat anak-anak, kita lihat orang tua Mas, orang tua saya. Kita kan ingin selaturahmi terjaga. Jadi mudah-mudahan bisa diomongin lagi ya Mbak ya. Saya doain semoga Allah merubah yang namanya tadi rasa mungkin hampa menjadi cinta. Kan Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kita gak berusaha juga. Jadi mudah-mudahan kita juga ikut mendoakan ya Kak ya. Semoga rasa itu kembali lagi ya. Amin, amin, amin. Gak enak banget, pernikahan di dalam itu gak ada cinta tuh gak enak banget. Maksudnya Ustadz Maulana mungkin bisa ditambahkan, silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa menggurui hanya mengingatkan saja, memberikan solusi, mudah-mudahan bisa jalan terbaik buat kita semua. Mohon izin Ibu saya mau tanya, mohon maaf. Waktu bersama suami lebih banyakkan Ibu atau dengan wanita itu? Otomatis dengan wanita itu, karena satu kantor dengan beliau. Gini, kantornya kan cuma lima hari. Lima hari. Kerjanya lapan kali lima berapa? Empat puluh. Sementara Ibu bisa lebih banyak. Saya rasa bisa lebih banyak. Lebih banyak ada di Sabtu Minggu bersama suami, layanin suami. Itu 24 jam kali dua. Berarti berapa? Empat puluh delapan Sabtu Minggu itu. Belum lagi Senin sampai Jumatnya. Jadi bisa tidur bersama, itu insya Allah. Kalau berkata cintanya sudah hilang, yakin bisa dipupuk kok. Ada tekniknya, ada caranya, ada kebentuk-kebentuk, bisa bentuk. Betul kata Mas Padli, dari sisi laki-laki. Bisa jadi karena istilahnya lebih fokus kepada anak, sehingga perhatian kepada suami agak berkurang. Sekarang ada baiknya sama-sama untuk mendidik anak, sama memberikan peran dan sebagainya. Lalu ingat, kebajikan atau kebaikan ada namanya ihsan. Memperlihatkan kebaikan kepada suami. Nah, makanya pikirkan dulu gimana perasaan apa, maaf ya. Ini pikiran istri, oh ini buat suami ya. Saya mau beritakan kepada suami. Kepada suami dimanapun berada, siapapun yang nonton, ini laki-laki siapapun yang nonton. Jangan coba-coba untuk berselingkuh, coba pikirkan apalagi sudah punya anak, punya istri. Kenapa? Karena pikirkan perasaan istri yang sudah berkorban melahirkan anak-anak kita. Ada doa, kesuksesan yang kita dapat, yang kita raih sebenarnya. Adalah bisa jadi, adalah doa dari istri. Ingat, doa wanita itu tiga kali lipat diterima oleh Allah dibanding doa laki-laki. Jadi bisa jadi kesuksesan dibalik laki-laki hebat, ada wanita hebat. Makanya makasih banyak juga kepada usaha lulung tadi. Keluarga itu kuat. Keluarga itu kuat. Jadi saling menutupi, saling mendoakan insya Allah. Jadi jangan coba-coba selingkuh. Mungkin sedikit pesan juga buat suaminya ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara masalah wanita itu gak pernah habis-habisnya gitu loh. Jadi lebih baik memang di awal ini dengan istri dan anak bahagiakan. Karena nanti menikah lagi dengan yang lain akan mengalami lagi hal-hal seperti ini lagi. Percuma gitu loh. Buat apa ngulang lagi perasaan-perasaan yang gak perlu gitu loh. Nah sekarang mungkin langsung aja buat jamaah yang ada di rumah. Dan juga buat mbaknya. Kita sama-sama berdoa aja yuk. Minta sama Allah ya. Yang maha membolak-balikan hati ya. Bagaimana caranya supaya semuanya menjadi lebih baik. Mungkin dipimpin langsung sama guru kita Ustaz Syam. Aduzubillah minashshaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 I like what I love